Listening atau keterampilan menyimak adalah kompetensi yang sangat penting, sangat fitah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita, telinga kita masih kurang terbiasa dengan menyimak aksen natif. Kalau saya bicara bahasa Inggris, saya memahami bagaimana siswa saya berbicara bahasa Inggris saat listening atau siswa memahami apa yang saya ucapkan itu karena aksennya selaras, aksennya sama. Nah, sementara bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Bahasa Inggris ada orang yang memiliki aksen yang khas, karena itu bahasa ibu mereka, bahasa yang digunakan oleh mereka dalam kehidupan keseharian. Nah, mereka lah natif. Bagaimana kita bisa melatihkan siswa agar tidak hanya kita yang mendengar, yang tidak hanya suara kita yang mereka dengar, tapi suara natif. Nah, salah ini menjadi masalah ketika kita kurang referensi. Masa kita harus mengundang orang natif ke kelas? Itu susah. Maka salah satu solusi adalah, saya akan mendownload native speaker yang ada di YouTube, kemudian merubah ke dalam bentuk audio, yang tadinya video, kemudian dengan menggunakan aplikasi tertentu, saya akan potong-potong. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema, sesuai dengan topik yang dibahas hari itu. Ini cenderung akan memakan waktu, tentu. Tapi, dengan kita berusaha membuka materi secara keseluruhan, men-sortir bagian mana yang akan kita pelajari, kemudian kita mendownload, mencari tema-tema, topik-topik yang sesuai, kemudian kita memotong dengan aplikasi, menggiringnya ke dalam bentuk audio, memasukkan, mendesain dalam bentuk YouTube, video yang bisa dipelajari, bisa diakses lebih leluasa, itu sangat membantu. Kita memiliki keterbatasan aksen, tapi kita memiliki hal yang luar biasa, luas, tidak terbatas, ketika kita memiliki kemampuan untuk merancang apa yang harus kita ajarkan. Itu solusi saya untuk salah satu kendala yang dihadapi dalam listening.